Halo teman-teman Assalamualaikum di video kali ini saya membuat resep dasar dari sifon cake teman-teman pasti tau kan sifon cake itu apa bolu yang sangat empuk, lembut dan sangat kempus-kempus simak terus ya videonya sampai habis pertama-tama pecahkan 3 butir telur lalu pisahkan dengan putih telurnya kemudian kita aduk sampai kuning telur menjadi pucat kira-kira 1-2 menit nah setelah kuning telur sudah diaduk atau dikocok sampai agak pucat kita masukkan 60 ml susu cair 30 ml minyak goreng 60 gr tepung terigu, disini saya pakai protein sedang lalu tambahkan 1 sendok teh vanila cair, bisa pakai vanila bubuk ya lalu aduk sampai rata dan adonan menjadi halus setelah adonan sudah rata dan sudah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan mengocok putih telur, kita panaskan ovennya di dalam wadah lain, siapkan 3 butir putih telur, lalu nyalakan mixernya dengan speed paling tinggi, kocok sampai berbusa seperti ini kemudian tambahkan sejumput garam lalu tambahkan krim of tartar kalau tidak ada krim of tartar, teman-teman bisa menggunakan air jeruk nipis, setengah sendok teh ya kemudian kita kocok dengan speed paling tinggi sampai adonan menjadi kaku lalu tambahkan 75 gram gula pasir, tambahkan sedikit demi sedikit sambil mengocok putih telur selamat menikmati pastikan mengocok putih telur sampai soft pick atau agak kaku apabila gagang mixer diangkat akan membentuk jambul petruk seperti ini ya sebelum mencampurnya dengan putih telur, kita aduk pasta kuning telurnya terlebih dahulu supaya tidak ada bahan-bahan yang mengendap di bawah kemudian kita ambil 1 per 3 dari adonan putih telur lalu kita masukkan ke dalam kuning telur lalu kita aduk perlahan sampai rata untuk mengaduk adonan pastikan secara perlahan dan tidak terlalu cepat ya karena nanti kalau terlalu cepat adonan akan turun dan encer jadi kita masukkan putih telurnya secara bertahap kurang lebih 3 sampai 4 kali dan diaduk secara perlahan selain menggunakan whisk, teman-teman juga bisa mengaduk menggunakan spatula ya nah ini adonannya sudah tercampur rata dan masih kental seperti ini maka dari itu jangan terlalu cepat mengaduknya supaya adonan tidak encer siapkan loyang khusus sifon cake yang bongkar pasang seperti ini ukuran 18 cm jadi bagi teman-teman yang ingin membuat sifon cake pastikan mempunyai loyang bongkar pasang ya karena loyang ini tanpa dioles dengan margarin jadi kita butuh loyang yang bongkar pasang supaya lebih memudahkan kita mengeluarkan sifon cake dari loyangnya kemudian kita tuang adonannya ke dalam loyang untuk mengeluarkan gelembung udara dari adonan kita menggunakan tusuk sate lalu kita putar-putar aja supaya udara yang mengendap keluar ovennya sudah panas kemudian kita masukkan adonannya ke dalam oven panggang dengan suhu 150 derajat sampai 160 derajat selama kurang lebih 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini karena saya baru pertama kali memanggang sifon cake menggunakan oven mito yang tipe fantasi ini ternyata di menit ke 30 sudah mekar seperti ini sifonnya ini tanpa saya iris ya teman-teman jadi lain kali kalau misalkan saya mau bikin sifon cake lagi saya akan memakai suhu 150 derajat jadi kalau teman-teman mempunyai oven baru kita wajib kenalan dulu ya karena setiap oven berbeda-beda setelah kurang lebih 45 menit sifon cake sudah matang dan siap untuk diangkat untuk hasilnya benar-benar sangat bagus matang merata ya teman-teman nah kemudian kita tunggu dingin dulu caranya kita balik loyangnya menggunakan bantuan botol seperti ini lalu kita tunggu sampai sifon cake benar-benar dingin ya nah ini setelah beberapa jam saya balik di atas botol tadi ini sudah sudah dingin dan siap dikeluarkan dari loyang menggunakan bantuan pisau ya jadi kita sisir menggunakan pisau untuk bagian bawahnya kita sisir juga menggunakan pisau nah ini untuk bagian kulit-kulitnya tadi saya sisirnya kurang rapi jadi harus benar-benar banyak latihan supaya hasilnya selanjutnya bisa tambah bagus dan tambah rapi nah ini dia sifon cakenya sudah selesai kita keluarkan dari loyang lalu kita iris ya sifon cake ini memang teksturnya sangat empuk lembut kempus-kempus beda ya teman-teman dengan bolu jadul yang teksturnya padat nah kalau sifon cake ini benar-benar sangat empuk keringan bagi teman-teman yang suka kue empuk-empuk kempus-kempus wajib cobain sifon cake ini nah ini untuk resep dasar sifon cake ya teman-teman semoga video ini bermanfaat apabila teman-teman ingin membuat sifon cake jenis lain maksudnya rasa lain bisa dimodifikasi sesuai selera ya untuk membuat sifon cake ini pastikan mengaduk putih telurnya benar-benar rata dan secara perlahan ya pastikan adonan akhirnya itu sudah kental dan tidak encer oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video cara membuat sifon cake ini bermanfaat terima kasih ya oh iya jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe karena nanti akan ada resep-resep terbaru lainnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati